Motor di Indonesia 112 juta unit, nomor 2 terbanyak di dunia. Kok bisa? Di Indonesia, motor tuh ngehits banget. Di Jakarta, ada sekitar 15 juta sepeda motor yang berkeliling kota setiap harinya. Jumlahnya tentunya lebih banyak daripada mobil. Nggak heran sih, jumlahnya udah nyampe 112 juta unit. Indonesia berada di posisi nomor 2 terbanyak motor di dunia, setelah India yang punya 221 juta unit. Thailand, 87% rumah tangganya punya motor. Vietnam dan Malaysia juga nggak kalah. Lebih dari 80% rumah tangganya punya motor ataupun skuter. Di Indo sendiri, lebih dari 85% rumah tangga memiliki setidaknya satu sepeda motor. Jadi, di sini motor emang paling populer banget buat transportasi, bahkan buat keluarga. Nah, kenapa sih? Indo bisa rame banget sama motor di jalanan? Salah satunya, lihat aja infrastrukturnya. Di kota-kota besar Indonesia, jalan raya kadang macet parah. Transportasi umum pun nggak selalu tepat waktu. Makanya, motor jadi pilihan paling nyaman buat banyak orang buat sekedar jalan-jalan, fasilitas kerja, ataupun ke kantor. Terus, harga motor di Indo juga relatif murah dibandingkan negara lain. Jadi, buat masyarakat Indonesia, dari desa sampai ke kota besar, beli motor nggak bikin kantong bolong. Apalagi, banyak pilihan merek motor yang ngejual motor murah meriah. Bukan cuma soal praktisnya aja, di sini motor udah jadi bagian dari gaya hidup. Infrastruktur yang kadang kacau bikin motor jadi pilihan utama. Ditambah, harga yang terjangkau dan juga budaya Indonesia yang emang melekat banget sama motor. Makanya, jangan heran kalau di setiap sudut kota, pasti ada motor lewat. Nah, kalau menurut kalian gimana kasih pendapatnya?